Nah jadi nama aslinya sebenarnya Edwin Huta Barat gitu ya Tapi dia memperkenalkan di TikTok dengan nama Profesor Doktor Metatron LCMA gitu ya teman-teman Dan ternyata gelar-gelar yang dia sematkan itu dinamanya adalah gelar abal-abal Bukan gelar yang sesungguhnya Ya inilah kebohongan mereka Prof itu sebetulnya bukan profesor tapi profesi Prof itu profesi, DR itu dari Dari Metatron itu nama alias ya itu ada sejarahnya LC itu lagi cemas, MA itu mikirin Alkitab Jadi antara LC dan MA ini biasanya yang menyandang adalah Ustadz dan Ulama Apalagi ada gelar Profesor Doktornya di depan Itu biasanya Ulama-Ulama besar yang memiliki gelar seperti itu Tapi malah digunakan oleh orang kafir ini Dengan beraninya dia menggunakan gelar-gelar tersebut Yang seharusnya untuk Ulama dia malah gunakan untuk menistakan agama Islam Ini satu kebohongan yang sangat bejat sekali ya Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang wanita yang bernama Lina Wijaya Ini adalah penista agama Islam, penghina Allah dan penghina Rasulullah Selalu saja mengatakan di channel Youtubenya bahwa di dalam agama Islam Diajarkan untuk berbohong Semua Islam itu diajarin berdusta Jadi dia nggak akan berani berkata jujur Ya, itu saya sudah maklum, sudah makfum Ya, bahasanya sudah makfum, sudah maklum Dustanya dari mana, dustanya? Ya jelas, oh Muhammad ngajarin berdusta kok makanya wajar Wajar Islam itu berdusta Justru kalau nggak dusta, nggak Islam namanya Lina Wijaya menutup mata atas apa yang terjadi di kalangan mereka sendiri Di kalangan agama mereka sendiri Kita semua sudah tahu viral videonya bagaimana Sehpudin Ibrahim membongkar semuanya Coba teman-teman simak video berikut ini Saya ini peduli, saya bukan menghina Nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam Supaya masuk Kristen Nggak, nggak Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Bayangkan Alat-alat di gereja saya ini Yang baru saya beli Diambil anak rohani saya Si Yopi Nobin Kerjasama Dibawa ke Ya, saya sang Betesda katanya Dua hari diangkut alat-alat itu Di Kristen sudah banyak jahat Nggak usah masuk Kristen Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat Mau jadi pelayan Tuhan Dengan menipu gurunya Gurunya ditipu Itu di Kristen Memalukan sekali Ketampol sama ucapan temannya sendiri Seiman dengan Lina Wijaya sendiri Kita nggak perlu ngomong apa-apa Ucapannya Sepuddin Ibrahim itu Udah cukup lengkap menjawab tuduhan Lina Wijaya Siapa sebenarnya yang pendusta Di Kristen sudah banyak jahat Nggak usah masuk Kristen Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat Ya, dari situ aja sudah terjawab semuanya teman-temannya Bahkan kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang Semakin terlihat jelasnya siapa sebenarnya yang pendusta Seperti contohnya nih ya Kasus Rudy Simamora Yang tertangkap atas penistaan agama yang telah dia lakukan Ketika Rudy Simamora ini tertangkap Tiba-tiba muncul sosok yang seolah-olah pahlawan Mengumpulkan donasi kemana-mana Live setiap hari di channelnya, di tiktoknya Mengumpulkan donasi Ayo bantu Rudy Simamora, bantu Diduga hanya dalam waktu beberapa hari saja Sudah bisa mengumpulkan ratusan juta Dan sekarang sudah berjalan beberapa minggu Ya, mungkin ada tiga mingguan ya sudah berjalannya Dan kemungkinan kalau di audit itu Donasinya bisa terkumpul miliaran Tetapi yang mengejutkan adalah Kasusnya Rudy Simamora belum selesai persidangannya Tiba-tiba pengumpul donasi ini Hilang entah kemana Setelah hilang beberapa waktu Tidak lama kemudian Pengumpul donasi ini muncul dengan menyatakan Bahwa dirinya mengundurkan diri Nah, kawan-kawan untuk itu Saya tidak bisa ber-youtube lagi Dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan Karena dunia perdebatan itu keras kawan Ya, tidak segampang yang kalian kira Dan tidak seindah yang kalian bayangkan Bagi yang belum tampak wajah Berjuanglah kalian seterusnya Kami mundur yang sudah tua-tua ini Nah Mundur di tengah-tengah pengumpulan donasi Ada apakah gerangan? Saya kok semakin teringat dengan perkataannya Sepudin ya Sudah-sudah yang tidak usah masuk Kristen Di Kristen saja banyak penipu Hmm, saya tidak akan menyimpulkan ya Mundurnya si pengumpul donasi ini Apakah ada kaitannya dengan donasi Ya, atau yang lainnya teman-teman ya Yang jelas, hal ini sangat menampol Perkataan Lina Wijaya Yang mengatakan bahwa Di agama Islam itu diajari untuk berdusta Kalau tidak berdusta bukan agama Islam namanya Sementara di agama mereka sendiri Dari kalangan mereka sendiri Saling cakar-cakaran Saling tidak percaya satu sama lain Apapun itu saya sudah sampaikan Gak usah lagi kasih-kasih yang Si botol-botol ini Pengemis-pengemis ini Gak usah teman-teman ya Bantu, jadi kalau mau bantu Mau share langsung ke istrinya Ya, teman-teman ya Silahkan ya Mau spill muka saya Mau ngapain kau Kau gak akan dapat dari sini Rudy Saya pastikan gak akan ada lagi Seperser pun Yang masuk ke rekeningmu ya Sungguh malang sekali nasibnya Rudy Simamura ya Sudahlah masuk penjara Teman-teman ya Ya, sudah kesusahan di penjara Malah dimanfaatkan oleh teman-temannya Untuk mengumpulkan donasi Dan sekarang lagi ribut-ribut Masalah donasi tersebut Nah, ini ada juga salah satu hal Yang terungkap teman-teman Ini kebohongan mereka juga Seorang yang katanya Profesor, doktor, LCMA gitu ya Gelarnya dari kalangan mereka Dari kalangan agama mereka gitu Baru-baru ini viral Karena diduga menistakan agama Islam Dengan mengatakan bahwa Rasulullah memperkosa pembantunya Ini Allah yang gak punya harga diri Yang telah memutar aib bersamanya Iya, membela aib Nabinya sendiri yang tadi Memperkosa pembantu Gitu Kak Sylvia Prof yang ada di TikTok itu Kita hadirkan hari ini Dan inilah beliau Dan kita akan Ini dia orangnya teman-teman Yang dilaporkan ya Prof DR Metatron Ini si Edwin Nah jadi nama aslinya sebenarnya Edwin Huta Barat gitu ya Tapi dia memperkenalkan di TikTok Dengan nama Profesor, doktor, metatron, LCMA Gitu ya teman-teman Dan ternyata gelar-gelar yang dia sematkan itu Dinamanya adalah gelar abal-abal Bukan gelar yang sesungguhnya Ya inilah kebohongan mereka Prof itu sebetulnya bukan profesor Tapi profesi Prof itu profesi DR itu dari Metatron itu Nama alias Ya itu ada sejarah Ada sejarahnya LC itu lagi cemas MA itu mikirin Alkitab Karena tiap hari Kita kepikirin Alkitab terus Mau ngapain mikir Alkitab gitu Ya Gitu sebetulnya bang Kocak banget ya Mereka-mereka ini ya Katanya prof itu Artinya Profesi DR itu dari Terus dia bilang LC itu lagi cemas MA itu mikirin Alkitab Ini jelas suatu kebohongan Gak boleh sembarangan orang Menyematkan gelar-gelar seperti itu Dinamanya Lalu dia artikan sendiri Atau definisi sendiri Tentang singkatan-singkatan gelar tersebut Terlebih lagi Apa yang dia buat Itu sudah patent digunakan oleh Gelar-gelar pendidikan Gelar-gelar akademis Oleh sebagian orang Yang memang menempuh pendidikan Sesuai gelar tersebut Contohnya gelar LC Gelar ini banyak disandang oleh tokoh muslim Seperti ulama Ustadz Yang belajar di wilayah timur tengah Seperti Mesir Saudi Arabia Libya Qatar Dan Lebanon Dan gelar MA ini Biasanya diberikan kepada orang yang Punya jenjang pendidikan Yang lebih mendalam Tentang nilai-nilai keislaman Jadi antara LC dan MA ini Biasanya yang menyandang adalah Ustadz dan ulama Apalagi ada gelar profesor dokternya di depan Itu biasanya ulama-ulama besar Yang memiliki gelar seperti itu Tapi Malah digunakan oleh orang kafir ini Dengan beraninya dia menggunakan Gelar-gelar tersebut Yang seharusnya untuk ulama Dia malah gunakan untuk menistakan agama Islam Ini satu kebohongan yang sangat Bejat sekali ya Ya begitulah kelakuan mereka Jadi kalau katanya Lina Wijaya orang Islam itu Diajari berbohong Kalau nggak berbohong bukan orang Islam namanya Tapi faktanya di lapangan Kalian bisa lihat sendiri Siapa yang pembohong sebenarnya Semua Islam itu Diajarin berdusta Jadi dia nggak akan berani Berkata jujur Mau jadi pelayan Tuhan Denger menipu Gurunya Gurunya ditipu Itu di Kristen Ketampol sendiri kan akhirnya Oke kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih